laron penghisap darah jelit sebelas, membetut serat menguliti kepompong, kalau bukan kau, lantas siapa tanya siang huhoa, mendiang guru kuwa ah, obat itu pasti laku keras di pasaran betul kwebok mengangguk, justru karena itulah di luar sana banyak beredar obat palsu apakah obat sejenis itu hanya diperjual belikan di hui cuntong benar sebenarnya pilsimiawan itu mahal tidak harganya yang tulang murah harganya justru yang palsu baru mahal sekali maka kau pandang sebelah mata, terhadap obat itu aku memang memandang sebelah mata, masalahnya bukan dalam hal untung rugi, balai pengobatan hui cuntong bukan usaha dagang yang mengejar keuntungan besar aku belajar ilmu pengobatan karena aku ingin menolong orang kalau memang begitu, kenapa kau masih memandang sebelah mata sindiren yeosin sambil tertawa dingin sebab mereka yang memalsukan obatku hanya mampu meniru bagian luarnya saja, sedang isinya sangat berbeda, meskipun setelah diminum tidak sampai menimbulkan kematian namun obat itu tidak banyak berpengaruh bagi penderita sakit bahkan bila berlarut-larut bisa menimbulkan kematian HMMM, kelihatannya kau bukan termasuk orang berhati keji kembali sindiren yeosin apakah kau yakin obat simiawan yang kutemukan adalah obat asli buatanmu sendiri tiba-tiba siang huhoa menyelah? kue ebok mengangguk kalau memang asli buatanmu, seharusnya isi kapsul lilin itu adalah bubuk obat katas yang huhoa lebih jauh, kenapa isinya sekarang justru segumpal aset harum? bagaimana penjelasanmu tentang kejadian ini kue ebok menghela napas panjang? aaai, mungkin ada orang telah mengeluarkan isi bubuk obat itu, kemudian memasukkan bubuk obat yang lain ke dalam kapsul tersebut siapa orang itu jengek nyeosin sambil tertawa dingin alangkah baiknya bila aku tahu akan hal ini sahut kue ebok sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah si siang huho walau dipandang dengan sinar matlah, tajam, si siang huho masih tetap berdiri tenang, begitu tenangnya seolah tidak ada urusan dengan dirinya oh ha, jadi kau mencurigai diat tegur nyeosin kemudian benar, aku memang mempunyai kecurigaan itu ketika memeriksakan kesehatan tubuhnya apakah kau pernah memberi simiawan kepadanya tanyain nyeosin penyakit yang dideritanya sangat ringan, tidak perlu obat macam simiawan apakah dia pernah membeli obat simiawan dari balai pengobatanmu juga tidak pernah lalu dari mana dia dapatkan simiawan dari hui cuntong mungkin saja dia suruh orang lain yang membeli mungkin jengek nyeosin ketus jadi kau tidak yakin mau tidak mau kue ebok harus mengakuinya mungkin kau tidak yakin, tapi aku telah yakin akan satu hal kata nyeosin lebih jauh kue ebok tidak bertanya apa yang dia yakini, sebab dia sudah dapat menebak apa jawabannya terdengar nyeosin berkata lebih jauh, kapsul lilin itu disembunyikan di balik lipatan ujung bajumu sementara opas itu meremukap sulilin itu dari luar lipatan baju kue ebok tidak dapat membantah, sebab apa yang diutarakan memang merupakan sebuah kenyataan setelah tertawa dingin lanjut nyeosin sekarang kau hanya bisa berharap orang dusun tidak ada yang kenal dengan dirimu dan tidak ada yang tahu kalau setiap 10 hari sekali kau pasti datang kemari dengan menunggang kereta kuda kue ebok tidak berbicara lagi entah sejak kapan dengus napasnya mulai memburu hingga nyaris tersengkal dengan sorot mata penuh kebencian dia awasi wajah si siang ho si siang ho sama sekali tidak menghindari sorot matanya sekulung senyum tidak senyum justru menghiasi wajahnya dengus napas kue ebok makin lama semakin bertambah cepat tiba-tiba dia berteriak keras sambil mengayunkan tinjunya dia menerjang ke tubuh si siang ho sejak awal tu si outian sudah menduga sampai ke situ dia memang sudah bersiap sedia sejak tadi maka begitu ayunan tinju mulai dilontarkan dia segera menghadang di hadapannya siapa tahu baru melangkah beberapa tindak mendadak kue ebok berganti arah dan langsung kabur keluar dari ruangan itu tindakan ini jauh diluar dugaan siapapun untuk sesaat tu si outian hanya berdiri tertegun sementara nye o sin tidak sempat lagi untuk menghalangi siang ho pun nampaknya agak tercengang dengan kejadian ini tanpa terasa sinar matanya dialihkan ke wajah si siang ho dalam pada itu si siang ho sedang mengangkat tinggi tangan kirinya jari telunjukkan ditempelkan di ujung hidung sementara di atas jari manisnya nampak sebuah cincin yang aneh sekali bentuknya cincin itu terbuat dari besi dan sangat besar bentuknya sebuah cincin berwarna hitam yang memancarkan cahaya tajam mau kabur kemana kau hardi itu si outian berhenti bentak nye o sin pula baru dia buka mulut kue ebok sudah menerjang keluar dari pintu kamar kena terdengar si siang ho membentak nyaring tangan kirinya segera diayunkan ke muka cincin besi yang dikenakan di jari telunjuknya itu segera melesat ke tengah udara dan meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa di antara kilatan cahaya berwarna hitam terdengar kue ebok mendengus tertahan dan jatuh berlutut di luar pintu terang cincin besi itu pun jatuh ke lantai dari lekukan lutut kakinya dengan satu lompatan cepat si siang ho menghampiri pemuda itu memungut kembali cincin besi itu dan dikenakan pada jari telunjuknya tidak lama kemudian siang ho ha bertiga telah memburu pula dari balik kamar dan menyusul ke samping tubuhnya berbinar sepasang metu siang ho ha pujinya pedang baja gelang terbang ternyata memang bukan nama kosong hanya permainan kucing kaki tiga tidak ada harganya untuk dikagumi sahut si siang ho merendah takaran minum arat mut terhitung hebat juga kembali siang ho ha memuji kenyataan memang begitu tapi seandainya kedatangan saudara siang sedikit agak terlambat sehingga aku berkesempatan minum lagi berapa cawan mungkin kau tidak akan memuji takaran minumku lagi sembari menggosokkan cincin besi itu di antara telapak tangannya dia berkata lebih jauh kalau sampai serangan dilancarkan dalam keadaan pusing dan tidak tepat dalam penggunaan tenaga mungkin yang kena bukan lututnya melainkan batok kepalanya setelah tertawa tergelak tambahnya jika sampai terjadi peristiwa macam itu besar kemungkinan aku bakal menjadi seorang pembunuh sungguhan siang ho ha hanya tertawa tanpa komentar sementara pembicaraan masih berlangsung Tu Xiao Tian sudah mencengkeram kerah baju Kue Ebok dan menariknya hingga terbangun dari tanah N.Y.O. Sin tidak tinggal diam dia ikut maju sambil menelikung tangan Kue Ebok ke belakang punggungnya pelikungan itu mestinya tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar namun Kue Ebok tidak mampu menahan diri tubuhnya segera melengkung bagaikan seekor udang kau tidak usah main akal-akalan lagi seru N.Y.O. Sin sambil tertawa seram belum pernah ada tersangka yang berhasil kabur dari hadapanku dia padahal kekatnya telah menganggap si siang ho sebagai anak buahnya aku bukannya mau melarikan diri bantah Kue Ebok dengan wajah hijau membesi oh ya aku hanya ingin keluar dari sini secepatnya mencari seseorang dan menanyai masalah ini hingga jelas teriak Kue Ebok lagi N.Y.O. Sin sambil tertawa dingin apalagi mau cepat atau lambat jawabannya tetap sama buat apa kau mesti terburu napsu Kue Ebok menutup mulutnya rapat-rapat tapi sepasang matanya mengawasi terus wajah si siang ho dengan penuh hamarah buat apa kau mendelik kepadanya T.G.R. N.Y.O. Sin yang menyaksikan hal itu aku ingin melihat jelas rencana busuk apalagi yang sedang dia persiapkan waaah kau punya kepandayan sehebat itu mampu melihat jelas rencana yang sedang dia persiapkan Kue Ebok mendengus dingin tentu saja dia tidak memiliki kepandayan seperti itu jadi selama ini kau masih menyangka dia yang menfitnahmu dia yang sengaja mengatur jebakan untuk mencelakaimu tanya N.Y.O. Sin sudah tentu lah dia tapi ada satu hal kau mesti tahu terlebih dulu soal apa yang kau maksud jenazah Jui Pak He telah ditemukan di mana kau pernah menjelaskan tadi aku belum lupa nah itulah dia jika dia yang membunuh Jui Pak He kenapa jenazah Jui Pak He bisa ditemukan di tempat itu aku memang tahu dengan pasti bahwa tempat itu merupakan kamar tidur Jui Pak He dan bininya tapi ada satu hal lebih baik jangan komandan lupakan soal apa dulu si siang ho adalah pemilik perkampungan Kipocai kalau YAA lalu kenapa tentu saja dia hafal sekali dengan keadaan di sekeliling perkampungan Kipocai karena dulu tempat ini memang miliknya apalagi dengan kehebatan ilmu silatnya bukan satu pekerjaan yang sulit untuk menyelundupkan sesosok jenazah ke dalam ruang loteng itu tapi hampir sepanjang hari Gitiokun berada di dalam kamar tidurnya memangnya perempuan itu tidak akan memergoki kehadirannya seru N.Y.O. Sin adik misanku nyaris tidak mengerti ilmu silat dengan kemampuan ilmu silat yang dia miliki bukan pekerjaan yang terlampau sulit untuk memasuki kamar tidur adik misanku tanpa harus dipergoki menurut kau kenapa dia harus berbuat begitu tentu saja untuk menuntut balas sahut Kweebo kemudian setelah mendelik ke arah si siang ho lanjutnya hingga sekarang dia belum pernah lupa dengan sakit hatinya sakit hati lantaran Jui Pak Hei berhasil merebut pujaan hatinya bahkan menikahinya setiap waktu setiap saat dia selalu berusaha untuk balas dendam sambil menunggu tibanya kesempatan yang sangat baik dan kini waktunya sudah tiba dia bukan saja telah merenggut nyawa Jui Pak Hei bahkan dengan cara begini dia ingin menghabisi pula nyawa adik misanku satu batu dua burung satu siasat yang amat keji dan jahat dan sesuai dengan keinginan hatinya setelah berhenti sejenak untuk berganti napas terusnya lagi sedang mengenai aku karena kehadiranku yang tidak terduga olehnya maka demi kesempurnaan rencana kejinya dia pun sekalian menghabisi aku tiba-tiba N.I.O. Sin tertawa dingin selanya kau boleh saja bicara semaumu tapi lebih baik jangan melupakan peristiwa apa saja yang telah berlangsung mulai tanggal 1 bulan 3 hingga tanggal 15 kue ebok menggelengkan kepalanya berulang kali teriaknya antara aku dengan kawanan laron penghisap darah itu sama sekali tidak ada hubungannya N.I.O. Sin tidak berkata apa-apa dia hanya tertawa dingin dalam pada itu si siang ho sudah berjalan mendekat tiba-tiba dia mengeluarkan selembar uang kertas dari sakunya lalu berkata uang cek ini bernilai 3.000 tahil perak yang dia serahkan kepadaku mungkin dengan barang buku ini kau lebih leluasa melacak dan mengungkap kasus ini N.I.O. Sin segera menerimanya uang cek itu berasal dari rumah uang mana tanya siang ho ho a kuang hang betul rumah uang kuang hang kata N.I.O. Sin pula setelah memeriksa lembaran uang cek itu dibuka tanggal berapa bulan 12 tanggal 15 jawab N.I.O. Sin lagi setelah periksa cek itu terus lembaran cek itu bernomor berapa hang chi nomor 249 siang ho ho a segera berpaling ke arah tu siau tian dan ujarnya saudara tu coba kau turut mengingat nomor cek itu tu siau tian manggut-manggut tidak perlu dicatat lagi tukas N.I.O. Sin sambil menggeleng lebih baik kita cita lembaran cek ini sebagai barang bukti agar lebih gampang sewaktu dibutuhkan dalam penyelidikan nanti tadi lembaran cek itu bernilai nominal 3000 tahil perak Y.A.A. 3000 tahil perak sekalipun pemilik cek percaya dengan kita pun lebih baik kita pertimbangkan lagi 3000 tahil perak memang bukan jumlah yang kecil N.I.O. Sin mengangguk sambil mengelus jenggotnya apalagi itu hanya selembar kertas tipis yang setiap saat bisa rusak atau hilang kalau sampai hilang wah, susah buat kita untuk mencarikan penggantinya ternyata walaupun dalam keadaan tegang dia masih sempat juga berseloroh dengan rekannya tu siau tian tidak bicara apa-apa dia hanya tertawa getir kembali N.I.O. Sin berkata biarpun kita mampu menggantinya buat apa mesti menanggung resiko sebesar itu? baiklah, aku rasa asal kita catat nomor cek dan tanggal dibukanya cek tersebut itu pun sudah lebih dari cukup seraya berkata dia pun mengembalikan lembaran uang cek itu ke tangan si Siang Ho kalau di masa dulu uang sebesar 3000 tahil perak masih tidak kupandang sebelah mata pun kata si Siang Ho sambil tertawa kelihatan kalau tertawa itu kelewat dipaksakan tertawa pedih kalau mesti bicara jujur baginya sekarang uang sebesar 3000 tahil perak memang merupakan sebuah angka yang amat besar dengan sangat berhati-hati dia lipat kertas cek itu kemudian dengan berhati-hati pula memasukkannya ke dalam saku dalam pada itu N.I.O. Sin telah mengalihkan sorot matanya ke wajah kue ebok dan tegurnya benarkah cek itu milikmu bukan jawab kue ebok cepat jawaban tersebut tentu saja jauh di luar dugaan N.I.O. Sin dia nampak tertegun tapi kemudian ujarnya sambil tertawa cek itu dibuka pada tanggal 15 bulan 12 berarti baru 3 bulanan aku percaya pemilik rumah uang kuang hang masih bisa mengenali pemilik cek itu asal kita datangi tempat itu dan melakukan penyelidikan rasanya tidak gampang untuk mengungkap siapa pemilik cek tersebut apalagi 3.000 tahil perak bukan sebuah angka yang kecil silahkan saja ke sana dan tanya saja sampai jelas seru kue ebok sambil tertawa dingin N.I.O. Sin segera beranjak pergi tidak usah diperintah lagi T.I.O. Sin segera mencengkeram bahu kue ebok dan menggelandannya mengikuti di belakang Seng Kuan Dan si Siang Ho ikut menyusul diikuti Siang Ho Ho A di paling belakang sepasang keningnya nampak berkerut kencang dia seakan sedang memikirkan sesuatu atau mungkin lelaki ini telah berhasil menemukan sesuatu tiba kembali di ruang penginapan lantai bawah suasana terasa jauh lebih nyaman dan segar sekarang mereka sudah terbebas dari bau busuk yang sangat menusuk hidung kendatipun lamat-lamat bau tersebut seakan masih menempel terus di ujung hidung masing-masing untung saja keadaan tersebut hanya berlangsung sekejap karena tidak lama kemudian bau harumnya arak telah mengusir jauh-jauh bau busuk tersebut N.Y.O. Sin segera berjalan menghampiri tepi meja sambil menghadap guci arak yang sama sekali tak tertutup itu dia menarik napas panjang-panjang setelah menghirup bau harumnya arak dia merasa semangatnya segar kembali pujinya sambil tertawa ehm, arak bagus si Siang Ho ikut tertawa tentu saja arak bagus aku tidak pernah sebarangan memilih dalam soal kualitas arak diambilnya sebuah cawan arak lalu katanya lagi bagaimana kalau meneguk dulu satu cawan sambil mengelus jenggotnya mendadak N.Y.O. Sin menarik muka tidak boleh, sekarang aku sedang berdinas katanya si Siang Ho pun tertawa dan tidak memaksa lagi sementara N.Y.O. Sin juga tidak berkata apa-apa lagi segulung angin berhembus lewat menembusi pintu belakang dan menerpa ke dalam ruangan angin itu dengan cepat membuyarkan bau harumnya arak tapi mendatangkan semacam bau harum lain yang terasa sangat aneh N.Y.O. Sin dengan daya penciumannya yang sensitif seketika dapat menangkap bau harum yang aneh itu dia segera berpaling ke arah Siang Ho Hoa dan Tu Siao Tian ternyata kedua orang itu pun sedang berpaling ke arah sumber datangnya hembusan angin itu, tampaknya daya penciuman mereka berdua tidak kalah dengan kemampuannya dan merasakan pula hal tersebut bau harum apalagi itu akhirnya tidak tahan dia berseru entahlah, belum pernah kuwendus bau harum semacam ini sahutu Siao Tian Seraya menggeleng begitu pula dengan Siang Ho Hoa dengan penuh tanda tanya dia berpaling ke arah Siang Ho sebelum dia sempat bersuara Siang Ho sudah menjawab duluan oh, bau harum itu berasal dari harumnya sejenis bunga-bunga apa aku sendiri pun kurang jelas ketika ku beli rumah penginapan ini di belakang bangunan sudah tumbuh bunga jenis itu tidak pernah kau tanyakan kepada pemilik lama tanya Siang Ho Hoa waktu itu tidak terpikir olahku sampai ke situ setelah itu apakah kalian pernah bersuah lagi tatkala aku mencarinya untuk menanyakan masalah ini ternyata orang itu sudah pergi meninggalkan desa Siang Ho Hoa mencoba untuk mengendus bau harum itu berulang kali kemudian ujarnya, bau harum ini sangat khas dan istimewa sudah pasti berasal dari sejenis bunga langka yang jarang ada Siang Hoa mengangguk membenarkan bagaimana kalau kita periksa sebentar bunga itu ajak Siang Ho Hoa sambil melirik Tu Siao Tian sekejap begitu selesai berkata dia segera membalikan tubuh dan beranjak pergi dia tidak menunggu lagi jawaban dari Tu Siao Tian juga tidak ambil peduli apakah Siang Hoa setuju atau tidak rasa ingin tahu orang ini memang sangat besar apa yang aneh, apa yang tidak diketahui olehnya pasti ditinjau dengan segera dengan pandangan heran dan penuh kesan Siang Tu Siao Tian melirik Siang Ho Hoa sekejap kemudian setelah termenung sejenak tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menggelandang kue ebok dan mengikuti di belakangnya N.Y.O. Sin sendiri pun menunjukkan kesangsian dia seakan enggan untuk ikut ke belakang tapi pada akhirnya dia tetap mengayunkan langkahnya menyusul dari belakang Si Siang Hoa mengikuti di paling belakang dia tidak bermaksud mencegah atau menghalangi mungkin lantaran dia sadar mau dicegah pun jelas tidak mungkin ternyata halaman belakang rumah penginapan itu sangat lebar dan luas di mana-mana tumbuh pepohonan dan bebungahan di antara pepohonan dan bebungahan itu membujur sebuah jalan setapak selebar tiga depa yang beralaskan batu putih jalanan setapak itu berada di sisi kiri yang berawal dari beranda belakang mengelilingi tembok pagar dan mementang terus ke depan kemudian berputar lagi ke sisi kanan hingga menyambung ke beranda sebelah kanan pohon-pohonan dan bunga-bungaan yang tumbuh di situ sama sekali tidak terawat sedemikian lebatnya daun-daunan hingga siapapun yang berada di jalan setapak itu bayangan tubuhnya segera akan tenggelam di balik semak melukar dinding pekarangan yang mengelilingi kebun itu tingginya mencapai dua kaki kecuali memanjat ke puncak dinding maka sulit bagi orang luar untuk mengetahui bahwa di balik dinding terdapat pohon-pohonan dan bunga-bungaan yang begitu lebat bunga yang tumbuh sepanjang jalan setapak itu berwarna kuning segar daunnya panjang dan rantingnya penuh tumbuh duri yang tajam sepanjang hidup belum pernah siang huhoa menjumpai bunga macam begini lama sekali dia berdiri di tengah bunga-bungaan sambil mengawasi tumbuhan itu kemudian gumamnya kelihatannya bunga jenis ini bukan berasal dari daratan tionggoan dari mana kau bisa berpikir begitu tanya tu siau tian yang mengikuti di belakangnya kau tentu tahu bukan bahwa aku tinggal di perkampungan selaksa bunga tu siau tian kembali mengangguk di dalam perkampungan selaksa bunga milikku itu meski tidak terdapat selaksa jenis bunga namun kalau dibilang 34.000 jenis mah lebih dari itu kata siang huhoa lagi tu siau tian terbelalak matanya semula dia mengira nama perkampungan selaksa bunga hanya berupa sebuah nama belaka kalaupun dibilang tumbuh aneka bunga dalam perkiraannya semula paling banter hanya ada dua ratusan jenis bunga sebab siapapun sadar bukan pekerjaan yang gampang untuk mengumpulkan dua ratusan jenis bunga sekaligus terdengar siang huhoa berkata lebih jauh hampir semua jenis bunga yang bisa tumbuh di daratan tionggoan telah ku tanam dalam perkampunganku kecuali tumbuhan yang tidak mungkin bisa ditanam di situ atau selama ini belum pernah kulihat atau ku dengar hampir seluruhnya pernah ku telusuri dan ku cari selain itu aku pun memiliki buku catatan tentang aneka bunga sehingga terhadap jenis bunga yang langka lainnya bisa ku pelajari dari buku itu tapi kenyataannya sekarang jangan lagi aku tidak mengenali jenis bunga ini didengar pun belum pernah maka kau menaruh curiga kalau bunga ini bukan berasal dari daratan tionggoan kata tu sioutian baru saja siang huhoa hendak menjawab tu sioutian sudah maju mendekat sambil berbisik tentunya kedatanganmu ke kebon belakang bukan cuma untuk menonton jenis bunga itu bukan boleh dibilang begitu jawab siang huhoa setelah berpikir sebentar jadi masih ada maksud lain desak tu sioutian siang huhoa mengangguk lalu apa tujuanmu kembali tu sioutian bertanya coba menganalisa mungkinkah tanaman langka ini ada hubungannya dengan kasus tersebut dan mungkinkah tanaman ini akan menjadi titik terang berarti sejak tadika sudah menemukan sesuatu tergerak hati tu sioutian ternyata siang huhoa tidak menyangkal tu sioutian segera mendesak lebih jauh sebenarnya apa yang telah kau temukan sesungguhnya tidak menemukan apa-apa hanya secara tiba-tiba timbul satu perasaan perasaan apa bau harumnya bunga langka ini sangat mirip atau paling tidak berasal dari jenis yang sama dengan bau harum yang kita endus dalam kamar tadi setelah disinggung tu sioutian seakan merasakan juga hal itu katanya kemudian yaa nampaknya memang mirip sekali tapi sekarang aku lihat perasaan tersebut ternyata sama sekali tidak bermanfaat untuk menangani masalah ini sorot matanya perlahan-lahan dialihkan kembali ke atas petohonan itu setelah termenung sejenak terusnya atau mungkin aku harus mengetahui terlebih dulu jenis apakah bunga ini kemudian baru mendatangkan manfaat mungkin saja sahut tu sioutian mendadak dia semakin merendahkan suaranya jadi kau tidak percaya dengan perkataannya yang dimaksud dia jelas adalah si siang hoa memangnya kau percaya bukan menjawab siang hoa balik bertanya tu sioutian tidak menjawab bunga jenis itu bukan termasuk sejenis bunga yang indah anehnya setelah rumah penginapan itu dibeli mengapa bunga itu dibiarkan tumbuh di halaman belakang dan setelah tumbuh menjadi lebat mengapa tidak dipangkas atau ditata secara rapi mengapa tumbuhan itu dibiarkan tumbuh iar bukankah kejadian ini aneh sekali? setelah termenung sebentar tu sioutian bertanya lagi apakah kau bisa berupaya untuk mengetahui bunga itu berasal dari jenis apa asal kita petik sekuntum bunga dan sehelai daunnya lalu ditanyakan orang aku yakin kita pasti akan mendapatkan jawaban yang memuaskan tapi mau ditanyakan kepada siapa aku mempunyai beberapa orang teman yang punya keahlian khusus tentang tumbuhan aku percaya mereka pasti dapat mengenali bunga ini tinggal dimana teman-temanmu itu ada yang tinggal di tepi perbatasan ada yang jauh di negeri asing tapi ada satu orang yang justru berdiam di keresidenan tetangga itu sih gampang dicari sayangnya temanku ini tidak senang berdiam di rumah moga-moga saja kali ini terkecuali kata siang huhoa apa perlu aku membantumu untuk mencarinya kalau dia tidak berada di rumah terpaksa aku harus pergi mencari orangnya tidak ada orang yang tahu dia berada di mana dan senang berdiam di mana kalau begitu hanya ada satu hal yang bisa kubantu untukmu kata tu sioutian kemudian sambil tertawa oh iya aku yakin masih bisa membantumu untuk memetik bunga itu tidak usah dipetik cegah siang huhoa sambil berkata dia membungkukan tubuhnya untuk memungut selembar daun yang rontok ke tanah ketika bangkit berdiri kebetulan segulung angin berhembus lewat dan menggugurkan beberapa kuntum bunga dengan selembar sapu tangan dia terima guguran bunga itu sambil katanya aku rasa ini sudah cukup wah aku lihat namamu memang sesuai benar dengan sifatmu huhoa pelindung bunga-bungaan ejek tu sioutian sambil tertawa tergelak siang huhoa ikut tertawa tiba-tiba dia bertanya kau pernah menanam bunga semasa masih muda dulu pernah dari sebuah biji yang sangat kecil ternyata bisa tumbuh pohon yang begitu besar apakah kau tidak merasa sangat aneh benar aku memang merasa keheranan tu sioutian mengangguk apakah kau pernah berpikir mengapa bisa terjadi hal seperti ini aku pernah berpikir namun tidak mengerti padahal prinsip mereka sama seperti penghidupan manusia asal ada nyawa maka mereka bisa tumbuh dan tumbuh terus hingga dewasa dan besar oleh karena itu kau menganggap mereka pun sama seperti manusia berperasaan bisa memiliki naluri aku memang berpandangan demikian maka kau tidak tega untuk memetik dan mematahkan rantingnya sebab berbuat seperti itu tidak ada bedanya dengan membunuh manusia sekarang aku baru paham dia memperhatikan siang huhoa sekejap tidak banyak manusia macam kau yang hidup di dalam dunia persilatan orang persilatan memang sebagian besar lebih suka masuk dengan pisau mengkilap waktu keluar golok sudah berubah menjadi warna merah siang huhoa menghela nafas dia bungkus saput tangannya dan memasukkan daun dan bunga itu ke dalam sakunya kemudian dia berjalan menelusuri jalan setapak dan mengelilingi kebun itu satu kali namun tidak menemukan sesuatu yang aneh dari beranda sebelah kanan dia berjalan menuju ke beranda kiri setelah itu baru balik ke hadapan si siang huho sambil berkata tiba-tiba bagaimana kalau kau hadiahkan berapa batang pohon itu untukku kau maksudkan pohon bunga itu tanya si siang huhoa tertegun benar bila kau suka angkut saja seluruh pepohonan itu seru si siang huhoa sambil tertawa jadi kau tidak suka dengan bunga bungaan itu aku memang tidak pernah tertarik dengan aneka macam tumbuhan begitu juga dengan segala macam hewan peliharaan setelah berhenti sejenak dan tertawa tambahnya yang paling menarik perhatianku hanya semacam benda arak benar hanya arak ternyata kau memang tidak pelit untung perkampungan selaksa bungaku terletak tidak jauh dari sini kau bisa mengangkutnya beberapa kali tidak perlu semuanya berapa batang pun sudah cukup kalau begitu aku hadiahkan berapa batang pohon itu untukmu dia membalikan badan sambil beranjak tunggulah sejenak segera kuambilkan sekop tidak usah aku tidak akan mengambilnya sekarang oh ya sekarang aku masih ada urusan tidak mungkin bisa pulang ke perkampungan selaksa bunga kalau begitu kapan kau akan pulang kapan ambillah pohon itu aku rasa tidak nanti rumah penginapan ini akan kedatangan perampok atau pencuri yang akan membabat habis pepohonan itu sekalipun ada pun tidak nanti mereka bisa mengangkut pergi seluruh tumbuhan itu kata si siang huhoa kemudian setelah tertawa ringan lanjutnya, kecuali seluruh persediaan arahku habis kalau tidak, tidak nanti aku akan pergi meninggalkan rumah penginapan ini bila nanti kau datang lagi dan kebetulan tidak berjumpa denganku tidak usah sungkan-sungkan, ambil saja sendiri aku jamin tidak akan ada orang yang menganggap dirimu sebagai pencuri sebelum siang huhoa memberikan tanggapannya N.I.O. Sin yang berada di sisinya telah menyela biarpun kasus larun penghisap dah sama sekali tidak ada hubungannya denganmu lebih baik kau jangan pergi dulu selama berapa hari ini siapa tahu setiap saat pengadilan membutuhkan kesaksian muaah begitu merepotkan, keluh si siang huhoa tidak bisa dibilang merepotkan karena setiap penduduk punya kewajiban membantu pemerintah untuk mengungkap setiap kasus kejahatan si siang huhoa tertawa getir dan tidak berkata lagi siang huhoa juga tidak berkata apa-apa dia berjalan balik menuju ke arah semula mengawasi bayangan punggung laki-laki itu N.I.O. Sin gelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam orang ini betul-betul membingungkan dia tidak membingungkan hanya kebetulan suka sekali dengan bunga ujar tu siaotian menurut pendapatku masalahnya tidak begitu sederhana tiba-tiba si siang huhoa menimpali lantas bagaimana menurut pendapatmu tanya N.I.O. Sin seraya berpaling tampaknya dia sudah menaruh curiga atas tumbuhan bunga itu apa yang perlu dicurigai dengan tumbuhan bunga itu? kosong tidak berisi aku kurang tahu lebih baik tanyakan sendiri dengan yang bersangkutan tampaknya siang huhoa mendengar semua pembicaraan itu tiba-tiba dia berpaling seraya berkata tidak ada yang perlu dicurigai dengan tumbuhan bunga itu aku sendiri pun tidak melihat atau menemukan hal yang kurang wajar dengan tumbuhan bunga itu kata si siang huhoa tapi setelah melihat tingkah lakumu tadi aku masih mengira mataku kurang awas sehingga ada yang ketinggalan siang huhoa tidak menanggapi lagi dia berpaling dan melanjutkan perjalanannya dalam keadaan begini terpaksa si siang huhoa hanya bisa membungkam walaupun kue e bok masih menaruh pengharapan namun akhirnya dia terpaksa harus menghadapi semua kejadian dengan kekecewaan apa yang diungkap dan dikatakan si siang huhoa ternyata memang merupakan kenyataan banyak orang dusun yang kenal dengan kue e bok berapa orang di antaranya ternyata memiliki rasa ingin tahu yang amat besar sehingga selalu mengawasi dan memperhatikan semua gerak-gerik pemuda itu mereka mengatakan secara yakin kalau selalu bertemu dengan kue e bok setiap 10 hari 1 kali kereta kodanya selalu berhenti di depan pintu rumah penginapan dan dari kereta selalu menggotong turun keranjang-keranjang besi yang ditutupi dengan kain hitam seorang nenek dari warung teh di mulut dusun malah bercerita sewaktu pertama kali kue e bok datang ke tempat itu dia datang di antar sebuah kereta kuda dan sempat mencari tahu alamat rumah penginapan itu dengan dirinya orang-orang dusun itu tetap berlagak seperti orang dusun mereka tidak mirip menjadi komplotan si siang hu sebab begitu melihat si siang hu berjalan menghampiri mereka orang-orang itu segera mundur dan menyingkir dengan ketakutan rasa ketakutan mereka sangat nyata dan sama sekali tidak mirip dibuat-buat bukan hanya orang dewasa bahkan anak kecil pun pada lari ketakutan begitu melihat kemunculan si siang hu seakan mereka semua telah menganggap orang itu sebagai siluman tosu sama seperti orang dusun pada umumnya mereka hangat, polos dan selalu bersikap sahabat terhadap orang asing namun terhadap orang asing yang aneh dan mencurigakan gerak-geriknya merupakan pengecualian kebetulan kue ebok termasuk type orang asing seperti ini maka mereka menaruh perasaan was-was dan kecurigaan yang sangat besar terhadap pemuda ini dengan sendirinya mereka pun memperhatikan lebih seksama ulasan dan keterangan yang mereka berikan jauh lebih jelas dan terperinci ketimbang keterangan dari si siang hu tapi sayangnya keterangan dari mereka tidak bermanfaat banyak bagi pengungkapan kasus misterius ini orang-orang dari rumah uang kuang hang jauh lebih memuakan lagi khusus dalam pandangan kue ebok begitu berjumpa dengan seng pemilik rumah uang dia segera dapat mengenali dirinya sewaktu mereka balik ke kota dan menuju ke rumah uang kuang hang waktu sudah mendekati senja meski dalam suasana remang-remang tidak sulit bagi seng pemilik rumah uang untuk melihat wajah kue ebok dengan jelas baru saja kue ebok melangkah masuk ke dalam rumah uang itu seng chiang kue sudah bangkit berdiri seraya menyapa kong cu ini adalah dia termenung sejenak tapi tidak sanggup melanjutkan kata-katanya rupanya meski dia kenal dengan kue ebok namun untuk sesaat lupa siapa nama pemuda itu dia dari marga kwe nye o sin segera menyela dari samping ah ah betul kwe kong cu seru seng chiang kue seakan baru teringat dengan namanya kemudian dengan metel terbelalak dia berseru pula kepada nye o sin rupanya komandan nye o kau pun kenal dengan aku biarpun komandan belum pernah datang kemari namun paling tidak sudah ratusan kali melewati depan pintu rumahku di luar pintu rumah merupakan sebuah jalan raya yang sangat ramai bukan hanya ratusan kali saja nye o sin melalui jalanan tersebut sehingga kalau dibilang seng tau ke tidak mengenalinya itu baru aneh baru saja nye o sin hendak mengatakan sesuatu seng tau ke sudah bicara lagi ada urusan apa komandan datang berkunjung hari ini melacak sebuah kasus sebuah kasus? di tempat kami belum pernah terjadi suatu peristiwa apapun kasus ini memang tidak menyangkut kalian semua lalu menyangkut siapa kwe kong cu itu dengan pandangan keheranan seng tau ke melotot sekejap ke arah kwe bok nampaknya dia tidak menyangka akan hal itu apakah kau kenal dengan kwe kong cu itu tanya nye o sin kemudian tentu saja kenal dia adalah langganan kami apakah sering datang kemari tau ke itu berpikir sebentar kemudian sahutnya kalau aku tidak salah ingat dia hanya pernah datang satu kali kapan itu lebih kurang 2-3 bulan berselang yang benar jawabanmu 2 bulan atau 3 bulan berselang kalau itu mah kurang jelas kuong hang toh bukan bertransaksi hanya dengan dia seorang apakah kau mempunyai kesan yang cukup mendalam dengan dia sudah menjadi kebiasaan kami untuk sedapat mungkin mengingat-ingat wajah setiap langganan kami agar di dalam kunjungan berikut kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik meninggalkan kesan baik kepada pelanggang merupakan salah satu kunci rahasia untuk suksesnya sebuah perdagangan berani nilai transaksi yang dialakukan waktu itu kalau tidak salah 3.000 tahil perak jawab seng tau ke setelah berpikir sejenak bagus sekali seru nye o sin sambil manggut-manggut dan tertawa apanya yang bagus seng tau kekeheranan hal ini membuktikan kalau kasus itu sudah berada pada jalur yang sebenarnya bila ingin pembuktian yang lebih akurat lebih baik dicocokkan pula tanggal dibukanya cek tersebut selatu siautian dari samping gampang kalau ingin pembuktian itu asal kita buka buku transaksi dalam 2-3 bulan terakhir maka semuanya akan ditemukan tentu saja lebih baik lagi jika lembaran cek itu pun dibawa serta lembaran cek itu sudah diserahkan kembali kepada si siang ho padahal orang itu tidak ikut mereka masuk ke kota untung mereka masih ingat benar lembaran cek itu dibuka pada tanggal 15 bulan 12 dengan nomor urut 239 ketika seng tau ke membuka buku catatan transaksi yang terjadi pada tanggal 15 bulan 12 dengan nomor urut 239 maka tercatat disitu nilai nominalnya adalah 3000 tahil perak hal ini membuktikan kalau apa yang dikatakan si siang ho memang benar, cocok dan merupakan kenyataan pada tanggal 15 bulan 12 kue e bok benar-benar telah mendatangi rumah uang kuong hang dan membuka selembar cek sebesar 3000 tahil perak catatan itu tertera sangat jelas di dalam kitab tebal milik perusahaan bukan saja tu siaotian dan nye o sin dapat melihatnya dengan jelas, siang ho ho pun dapat membacanya dengan jelas tidak terkecuali kue e bok, kini paras mukanya telah berubah menjadi pucat pias sorot matanya serasa membeku, dia hanya mengawasi buku catatan itu dengan metemendelong kini, sorot metem, tu siaotian dan nye o sin perlahan-lahan mulai bergeser ke wajah kue e bok siang ho ho juga mengalihkan pandangan matanya ke wajah pemuda itu namun kue e bok seakan sama sekali tidak merasakan hal ini sudah kau lihat dengan jelas tegur nye o sin kemudian sambil tertawa dingin kue e bok mengangguk bagaimana penjelasanmu tentang bukti ini tanya nye o sin lagi sambil tertawa dingin aku tidak bisa memberi penjelasan apa-apa jadi kau mengaku bersalah tidak, aku tidak merasa bersalah aku tidak merasa pernah melakukan pelanggaran kata kue e bok sambil menggeleng kesemuanya ini merupakan sebuah intrik jahat sebuah perangkap yang dengan sengaja hendak mencelakai aku siapa yang membuat perangkap itu mereka kembali nye o sin mengejek aku pun berharap bisa mengetahui hal ini secara jelas sahut kue e bok sambil tertawa mengenaskan padahal kau sudah tahu dengan jelas yang kau maksud mereka sesungguhnya hanya kau seorang diri kue e bok hanya tertawa tanpa menjawab sekarang, apalagi yang hendak kau utarakan tanya nye o sin kemudian kue e bok masih tetap membungkam pengawal nye o sin membentak keras tapi begitu berteriak dia baru teringat kalau anak buahnya hanya tu siao tian seorang ada apa tanya tu siao tian sambil maju mendekat tangkap dia dan jebloskan dulu ke dalam sel tahanan tu siao tian tertawa selama ini dia memang selalu memegangi bahu kue e bok sekarang nye o sin baru teringat kalau mereka masih berada di rumah uang kuang hong maka setelah menghela napas panjang katanya kelihatannya kasus ini membuat aku jadi kebingungan sendiri benar kejadian ini memang membuat orang kebingungan kata siang huhoa pula pelahan-lahan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah kue e bok sementara itu kue e bok juga sedang memandang ke arahnya sinar matanya kelihatan kalut dan sangat aneh apakah ada sesuatu yang inginkah sampaikan kepada ku tanya siang huhoa tiba-tiba hanya sepatah kata-katakan aku sama sekali tidak membunuh juipak hei kembali siang huhoa menatapnya lekat-lekat dia tidak memberi komentar kue e bok sama sekali tidak berusaha untuk menghindari sorot matus siang huhoa kalau dilihat dari mimik mukanya dia tidak mirip orang yang sedang berbohong setelah menghela napas panjang siang huhoa berkata kalau masalahnya sudah berkembang jadi begini sulit rasanya bagiku untuk mempercayai ucapanmu kue e bok terbungkam dan tidak mampu berkata-kata siang huhoa berkata lebih jauh bukan cuma aku setiap orang mungkin hampir sama seperti diriku kalau satu dua kejadian mungkin bisa dikatakan kejadian yang kebetulan tapi kalau setiap masalah ternyata persis sama itu sudah bukan kebetulan lagi kue e bok semakin terbungkam kendatipun kau anggap kejadian ini penasaran dan kau hanya menjadi kambing hitam mau tidak mau perasaan tersebut harus kau terima dulu kata siang huhoa lagi menanti semua urusan sudah diselidiki dengan tuntas dan terbukti kau memang tidak terlibat pihak pengadilan pasti akan membebaskan dirimu kali ini kue e bok menghelana pas panjang dia tetap membungkam benarkah semua kejadian adalah begini cepat atau lambat pasti akan tiba saatnya semua masalah jadi terang siang huhoa menambahkan aku tahu kau memang seorang pendekar sejati yang jujur dan adil akhirnya kue e bok buka suara kali ini siang huhoa yang terbungkam aku tidak mempunyai tuntutan apapun aku hanya berharap kau bisa menegakkan keadilan bagiku kue e bok berkata lagi siang huhoa mengangguk ketika rombongan itu meninggalkan rumah uang kuang hong dan kembali ke pengadilan senja sudah berlalu malam hari pun telah menyelimuti seluruh jagad malam sudah larut hanya bintang yang bertaburan di angkasa di waktu biasa saat seperti ini ko tian liok sudah istirahat tapi malam ini terkecuali biarpun sudah tengah malam buta dia masih berada di beranda samping kecuali dia di situ hadir pula siang huhoa tu siau tian dan nye o sin mereka sedang membicarakan kasus horor yang menimpa juipak hei teror yang dilakukan segerombol laron penghisap darah peristiwa ini memang kelewat aneh kelewat mengerikan hati rasa mengantuk ko tian liok sudah hilang lenyap semenjak tadi tentu saja rasa kantuk siang huhoa bertiga pun sudah musnah tidak berbekas mereka sedang membahas apa benar di dunia ini terdapat setan iblis dan siluman benarkah gitio kun dan kue e bok adalah jelmaan dari siluman laron apa benar pembunuh yang telah menghabisinya wajui pak hei adalah mereka berdua ketika angin malam berhembus lewat tanpa terasa keempat orang itu sama-sama bersin berulang kali setelah mengelus jenggotnya tiba-tiba ko tian liok berkata aku rasa kita harus mengambil sebuah kesimpulan atas kejadian ini kami sudah mempunyai tertuduh jawab nye o sin siapa mereka tertuduh utama adalah gitio kun dan kue e bok apakah opas nye o percaya akan adanya setan iblis dan siluman nye o sin berpikir sebentar lalu mengangguk kembali ko tian liok berpaling ke arah tu siao tian sambil bertanya bagaimana menurut pendapat opastu pandanganku justru bertolak belakang tidak percaya maksudmu yaa sama sekali tidak percaya alasannya walaupun banyak tersiar kabar berita tentang setan iblis atau siluman tapi siapa sih manusia di dunia ini yang benar-benar pernah berjumpa dengan setan iblis atau siluman jui pak hei tukas nye o sin justru karena kita sudah membaca semua catatan peninggalan jui pak hei maka kita mengira jui pak hei benar-benar pernah bertemu dengan setan iblis dan siluman tapi aku berpendapat kita tidak boleh percaya 100% atas semua laporan yang tertinggal dalam kitab cacatan tersebut sebab hal ini membuat analisa kita gampang kabur lantaran terpengaruh oleh catatan itu jadi kau menganggap kitab catatan itu palsu tu siao tian menggeleng kecuali jui pak hei memang sengaja membesar-besarkan masalah kalau tidak, aku rasa kitab catatan itu tidak perlu diragukan lagi keasliannya membesar-besarkan masalah menggunakan nyawa sendiri sebagai taruhan oleh sebab itu aku percaya kitab catatan itu tidak ada masalah lalu apa bedanya dengan percaya akan adanya setan iblis atau siluman seru nye o sin jelas berbeda sekali di mana letak perbedaannya biarpun apa yang tercatat merupakan kejadian nyata namun apa yang dilihat jui pak hei belum tentu merupakan kejadian nyata apa maksud perkataanmu itu tolong katakan lebih jelas dan gamblang maksudku ketika jui pak hei sedang menulis buku catatan itu belum tentu setiap kali dia berada dalam keadaan normal aku tetap tidak mengerti sewaktu menulis catatan itu aku rasa ada berapa kali benda atau makhluk yang dia anggap telah melihatnya itu kemungkinan besar belum tentu ada wujudnya tampaknya nye o sin masih tetap tidak mengerti namun dia tidak bertanya lebih jauh sambil mengalihkan pokok pembicaraan ujarnya bila sesuai dengan keyakinanmu setan iblis dan siluman itu tidak ada lalu kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu aku rasa semuanya itu merupakan olah atau perbuatan manusia tu siau tian menegaskan olah siapa mungkin saja olah gitio kun mungkin juga olah kue e bok bukankah sejak tadi sudah ku katakan kalau pembunuh yang sesungguhnya adalah mereka berdua protes nye o sin tapi aku tetap tidak yakin kalau kejadian ini merupakan olah mereka juga tidak beranggapan kalau mereka berdua adalah jelmaan dari siuman laron jadi menurut kau seandainya merekalah pembunuhnya dengan care apa kedua orang itu membantai jui pak he benar coba kau utarakan pandanganmu selaku tian liuk pula mungkin kita bisa membahasnya bersama baiklah kata tu siau tian kemudian setelah mendaham dia terusnya menurut pandanganku sebenarnya kasus ini bukan suatu kejadian yang aneh atau luar biasa peristiwa ini berubah jadi aneh dan penuh misteriu lantaran jui pak he telah memasukkan masalah kejiwaannya ke dalam kejadian ini terpengaruh oleh jiwanya yang labil maka muncul hayalan-hayalan yang nampaknya sangat mengerikan kejiwaan bagaimana maksudmu tanya ku tian liuk tertegun siang hu hoa juga menunjukkan perasaan bingung dan tak habis mengerti apalagi nye o sin tu siau tian segera menjelaskan setiap insan manusia tentu mempunyai kesukaan dan rasa muak terhadap suatu jenis makhluk atau hewan misalnya ketika bertemu dengan seseorang si a akan merasa muak sekali tapi tidak begitu dengan pandangan si b maksudmu seperti tau kepegadaian di kota utara tia ho tanya ku tian liuk sambil tertawa benar padahal tia ho punya wajah yang tampan orang bilang muka hoki terhadap setiap orang pun ramah dan murah senyum wajah semacam ini sebetulnya tidak termasuk wajah yang membosankan kata ku tian liuk benar tapi siapapun yang bertemu dengannya secara otomatis muncul rasa ketidak senangannya bahkan aku pun pe ingin sekali menghajarnya habis-habisan setiap kali berjumpa dengannya tu siau tian menerangkan ini disebabkan dia semi-unyi golok dibalik senyumannya dibalik senyumannya yang ramah terselip jiwa bangsatnya yang tega menelan manusia berikut tulang belulangnya orang semacam ini memang sangat lecik dan menyebakan karena itu semakin dipandang kau akan merasa semakin muak benar dan inilah masalah kejiwaan yang kita miliki sekarang ku tian liuk baru mengerti apa yang dia maksudkan maka semua orang pun manggut-manggut sebetulnya masalah kejiwaan semacam ini tidak jahat seperti misalnya saja aku setiap kali melihat cicak timbul rasa muak dan ngeri diliati kecilku bahkan melihat benda yang mirip dengan warna cicak pun aku jadi muak dan ketakutan setengah mati kalau sudah mencapai puncaknya aku bisa muntah-muntah karena muaknya tapi apa hubungan persoalanmu dengan kematian Jui Pak Hei tak tahan N.Y.O. Sin menyela aku percaya Jui Pak Hei pun mempunyai masalah kejiwaan dengan sejenis makhluk makhluk yang membuatnya sensitif, takut dan ngeri kau maksudkan makhluk apa dengan laron misalnya laron penghisap darah N.Y.O. Sin tertegun tidak harus dengan laron penghisap darah mungkin terhadap setiap jenis laron dia sudah merasa takut dan muak oh oh, tu siau tian melirik siang huhoa sekejap kemudian baru berpaling ke arah N.Y.O. Sin tiba-tiba katanya bukankah bentuk dan warna dari laron penghisap darah sangat mencolok dan menarik perhatian bukankah bentuknya yang mencolok itu justru mendatangkan perasaan seram bagi yang melihatnya tanpa terasa siang huhoa mengangguk sedang N.Y.O. Sin segera berseru, bukan cuma aneh dan menyeramkan, aku bilang betul-betul horor, betul memang mendatangkan perasaan horor tu siau tian membenarkan seraya mengangguk lantas kenapa tak sabar N.Y.O. Sin mendesak tu siau tian tidak menjawab kembali tanyanya aku rasa di antara kita berempat tidak ada yang takut dengan makhluk sebangsa laron bukan tidak seorang pun yang menjawab takut tu siau tian segera berkata lebih jauh, bagi kita yang tidak pernah punya perasaan takut terhadap makhluk bangsa laron saja sudah dibuat ngeri dan seram setelah menyaksikan sendiri kawanan laron penghisap darah, coba bayangkan apa reaksinya bagi seseorang yang pada dasarnya sudah takut dengan makhluk sebangsa laron kemudian dia sangka telah bertemu dengan laron penghisap darah tentu saja lebih seram, lebih ngeri dan takut yang luar biasa itulah dia, bila ledakan emosi seseorang sudah mencapai suatu tingkat atau batas tertentu kadangkala hal ini bisa menyebabkan syarafnya terganggu hingga muncul hayalan yang tidak waras tapi aku tidak melihat Jui Pak He berubah jadi orang gila atau kurang waras otaknya tentu saja dia masih waras karena kepandaian silatnya tinggi dengan sendirinya dia pun memiliki syaraf yang jauh lebih kokoh ketimbang orang biasa namun ketika ia jumpai kawanan laron penghisap darah tersebut rasa takut dan ngeri yang muncul pasti amat kuat dan hebat yang belum tentu bisa diterima dan dibendung oleh kekuatan syarafnya kalau tidak tahan lantas kenapa semenjak peristiwa itu besar kemungkinan otaknya jadi kurang normal untuk sementara waktu otaknya kehilangan kontrol sehingga tingkah lakunya jadi aneh kata Tus Yautian dengan suara dalam kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya lagi dengan suara yang lebih dalam bila seseorang berada dalam kondisi kesadaran tidak terkontrol seringkali dia akan melihat banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan kejadian apa maksudmu kejadian yang tidak nyata dan seringkali kejadian tersebut hanya bisa disaksikan oleh dia sendiri aneh bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini semua kejadian semua benda dan semua makhluk yang dia lihat sebetulnya timbul dari hayalan dia sendiri apa yang dia sebut sebagai menyaksikan padahal hanya sebuah ilusi sesuatu yang tidak nyata Tus Yautian menerangkan kemudian setelah tertawa lanjutnya kejadian tersebut tidak jauh berbeda seperti mimpi yang kita peroleh sewaktu tidur di malam hari dalam alam mimpi seringkali kita pun menyaksikan banyak makhluk banyak benda dan banyak kejadian yang tidak nyata kejadian-kejadian tragis yang sebetulnya tak pernah ada dan tak pernah terjadi beneran yaa benar selaku Tian Liok sambil tertawa dan manggut-manggut semalam pun aku mendapat mimpi seolah aku bersayap dan bisa terbang ke langit bisa jadi apa yang dialami Jui Pak Hew waktu itu sesungguhnya adalah kejadian seperti ini tapi ketika dia mencatat kembali semua peristiwa itu di atas kertas kemungkinan dia sudah berada dalam kondisi stabil dan sadar hanya dia tidak tahu kalau apa yang sudah dia catat sebetulnya hanya ilusi belaka kejadian tidak nyata yang dialariinya ketika jiwanya sedang tergoncang dan tidak stabil setelah berhenti sejenak kembali terusnya sewaktu jiwanya sedang goncang tidak akan menyaksikan kejadian-kejadian yang menakutkan tapi ketika jiwanya stabil kembali apa yang pernah dilihat lenyak dengan begitu saja bila keadaan seperti ini dialaminya berulang kali tak aneh jika dia anggap telah bertemu dengan setan iblis atau siluman dan sebangsanya penjelasan tersebut bukannya tanpa dasar kalau ditelah kembali semuanya memang merupakan kenyataan Tus Yautian memang punya bakat bicara kata-kata yang meluncur keluar dari mulutnya membuat orang makin yakin dan percaya tanpa terasa siang huhoa dan ko tian liok menggut-manggut hanya N.I.O. Sin yang terkecuali dia sedang awasi Tus Yautian dengan pandangan dingin terdengar Tus Yautian berkata lebih jauh dengan dasar analisa itulah aku katakan bahwa buku catatan tersebut memang merupakan kenyataan tapi apa yang dicatat Jui Pak He dalam catatan tersebut bukan kenyataan tapi hanya ilusi saja khayalan kosong dan karena itu pula dia merasa seakan diteror seakan merasa dikejar dengan segala keseraman dan kengerian tanya ko tian liok besar kemungkinan hal ini pun disebabkan karena dia terlalu banyak mendengarkan kisah dongeng seputar keseraman laron penghisap darah HMMM kalau didengar sepintas lalu perkataan bu seolah sangat masuk di akah ujaran N.I.O. Sin tiba-tiba T.Siao Tian segera menangkap parti lain dibalik perkataan itu maka dia tidak memberi komentar dan hanya membungkam diri terdengar N.I.O. Sin berkata lebih jauh apa itu otak tak waras apa pula ilusi dari mana kau dapatkan istilah-istilah baru macam begitu aku pun baru pertama kali ini mendengar hal-hal seperti itu ujaran T.Siao Tian pula sambil memandang T.Siao Tian dengan sorot meteragu hanya siang huhoa seorang yang tetap berdiri tenang seakan kejadian macam begitu sudah bukan hal yang aneh lagi baginya tai jin masih ingat bukan lantaran satu kasus besar hamba pernah berangkat ke Pakhia untuk melakukan penyelidikan tanya T.Siao Tian tenang T.Siao Tian Liuk segera mengangguk benar aku masih ingat dalam perjalanan menuju ke kota Pakhia hamba telah berkenalan dengan seorang penyebar agama bangsa asing orang itu sebenarnya berprofesi sebagai seorang dokter jadi orang asing itu yang memberitahukan segala sesuatunya kepadamu benar N.I.O. Xin kembali mendengus H.M.M.M. biasanya ajaran orang asing hanya cocok untuk orang asing selanya itu mah belum tentu timbrung siang huhoa sekali lagi N.I.O. Xin mendengus siang huhoa tidak pedulikan dia kembali ujarnya kepada T.U. S.Y.O. Tian kalau toh terjadi keadaan seperti apa yang kau utarakan paling tidak diaki hilangan kontrol atas kesadaran sendiri setelah bertemu dengan kawanan laron penghisap darah atau dengan perkataan lain laron penghisap darah memang ada wujudnya di dunia ini sepasang metu yang kita miliki belum berpenyakit bukan aku percaya apa yang telah kita saksikan merupakan satu kenyataan sahutu S.Y.O. Tian sambil tertawa mereka berdua memang telah menyaksikan kehadiran laron penghisap darah bukan hanya satu kali malah dalam keadaan sadar dan terkontrol syarafnya aku percaya sepasang metu Jui Pak Hei pun tidak bermasalah kata Syang H.O.A. kalau memang demikian kenyataannya berarti Jui Pak Hei baru kehilangan kontrol setelah menyaksikan kehadiran kawanan laron penghisap darah itu kalau dia takut dengan makhluk sebangsa laron tentu saja tidak akan memelihara laron penghisap darah di dalam rumahnya maksud orang yang memelihara kawanan laron penghisap darah itu sudah pasti orang yang berniat mencelakai atau ingin membunuhnya benar dengan kata lain pemilik laron penghisap darah itulah pembunuh yang sesungguhnya dari Jui Pak Hei rasanya memang begitu pembunuh yang sebenarnya pasti bukan orang yang kurang waras otaknya atau punya kelainan jiwa bukan Syang H.O.A. menambahkan Tuxiao Tian tertawa tergelak ah masa begitu kebetulan serunya kalau memang bukan berarti pembunuh Jui Pak Hei tentu orang pasti punya maksud dan tujuan tertentu maksudmu dia memang punya niat untuk membunuh korbannya benar paling tidak aku beranggapan bahwa kematian Jui Pak Hei bukan karena salah membunuh aku yakin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan secara matang menurut pengalamanku biasanya rencana pembunuhan dilakukan karena berapa macam alasan maksudmu membalas dendam adalah apa yang ku ketahui semua musuh besarnya telah lewas di ujung pedangnya jadi tak pernah ada musuh besarnya yang tahu siapakah di akata siang ho setelah menghela napas terusnya selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dia tidak pernah membiarkan korbannya tetap hidup berarti si yang ho adalah pengecualian mungkin saja dia memang tidak pernah menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang serius sehingga dia anggap tidak perlu diselesaikan dengan ilmu silat otomatis dia pun menganggap tidak ada perlunya untuk membunuh si yang ho atau bisa jadi dia memang tidak pernah pandang sebelah mata pun terhadap si yang ho manggut manggut setelah termenung sejenak dia menambahkan mungkin watak dan perangainya telah terjadi perubahan besar saat itu sehingga berbeda dengan masa-masa sebelumnya alasan kedua kalau soal ini mah semestinya kalian jauh lebih jelas ucap siang ho aku tidak melihat terjadinya benturan karena kepentingan di wilayah seputar sini itu berarti kemungkinan alasan ketiga tapi apa itu bencana yang timbul karena harta atau wanita juipak hei memang seorang lelaki tu si tian segera tertawa tergelak hahaha aku tahu kalau dia seorang lelaki serunya semisal dia menyamar jadi perempuan pun sudah pasti dia bukan perempuan yang cantik aku rasa kemungkinan karena perempuan kecil sekali ini berarti karena harta aku lihat bibit bencana yang paling memungkinkan adalah karena harta sebelum kita memasuki ruang rahasia bawah tanahnya apakah kau pernah menduga kalau dia memiliki harta kekayaan yang begitu banyak tanya siang hu ha tu sia tian menggeleng padahal kau adalah sahabat karimnya soal lebih jauh kalau kau saja tidak tahu ju gi sebagai pembantu kepercayaannya juga tidak tahu lalu siapa yang tahu akan rahasia ini aku rasa hanya satu orang yang kemungkinan tahu akan hal itu ditilkun maksudmu biasanya seorang lelaki tidak akan merahasiakan masalah apapun dihadapan perempuan kesayangannya siang hu ha sama sekali tidak menyangka akan perkataan itu sebab bukan hanya satu dua kali dia jumpai lelaki semacam ini untuk menarik perhatian kaum wanita yang dituju seringkah kaum lelaki akan mempamerkan segala kemampuan segala kekayaan yang dimilikinya keadaan tersebut tidak jauh berbeda seperti burung merah jantan yang mementangkan bulu-bulu indahnya untuk menarik perhatian merah betina tersebut